Jangan harap kamu bisa pergi begitu saja. Sebenarnya lo itu ada di pihak siapa sih? Lo selalu menyerang Agi tapi menghalangi gue untuk mengambil kitab ini. Apa mau lo? Serahkan kitabnya. Atau aku akan habisi kamu. Langkahin dulu mayat gue. Gue bisa kalah dan Anggun bisa mengambil kitab ini lagi. Gue harus pergi dari sini dan pelajari kitab ini. Kamu mau melarikan diri? Aku sudah bisa membaca pikiranmu. Gue bukan pengecut yang lari dari pertarungan. Bagus. Gue harus gunakan jurus petir. Kinan sepertinya mau mengeluarkan jurus andalanya. Aku harus mendahului. Itu baru jurus yang kedua dari ilmu tingkatku. Segitu saja kamu sudah tidak bisa mengambil kitab ini. Ini cabai rasanya enak banget. Ini pasti cabai lokal. Tangan. Mana gatel-gatel. Airnya kotor lagi. Iya. Makanya ayo kita beli air di luar kampung. Iya bang. Jangan salah lagi. Kampung kita diteror ini. Iya. Masa diteror bang? Pokoknya gue sumpahin tuh yang neror kampung kita. Melarat sembuh hidup. Gue juga sumpahin. Biar keluar wilayahnya secara. Timpah pohon angka. Iya bang. Gue juga pengen sumpahin bang. Di palanya gundul paham ke samar petir. Dan pinggangnya encok bang. Gue gak sembuh-sembuh. Hei. Siapa itu bang? Apa berani nyumpahin orang tua? Melarat, ngerti enggak? Doa jelek untuk orang itu balik mareng dirimu sendiri. Terima kasih telah menonton.